Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua hari ini admin akan berbagi informasi untuk hasil pembuatan nitrobakter kita yang kemarin ini masih berkaitan dengan tanah hutan yang kita ambil kemarin sahabat ya kemarin kita mengambil tanah hutan dan juga kita membuat beberapa produk ya diantaranya kita membuat BPR isolasi BPR dan juga kita membuat nitrobakter dan juga kita membuat IMO 1 sahabat nah yang menarik disini mungkin saja teman-teman penasaran seperti apa untuk nitrobakter yang dibuat dari urea 1 sendok kemudian tanah hutan 1 sendok dan air 1 liter pada hari ini admin akan tunjukkan ke teman-teman semua karena sudah berjalan 24 jam seperti apa untuk hasilnya tanah hutan dicampur dengan urea apakah mikrobannya akan berkembang atau tidak yuk kita saksikan bersama-sama sahabat nah sahabat semua ini penambakan untuk saat ini nitrobakter 24 jam usianya Alhamdulillah terbukti ya tidak mati mikrobannya bahkan justru berkembang teman-teman dengan ditambah urea ya ini tidak kita tambah gula merah tidak kita tambah dengan karabohidrat tapi Alhamdulillah berbuih ini hampir mirip pembuatannya dengan pembuatan JMS sahabat ya Nah untuk JMS kalau sudah berbuih seperti ini ini sudah bisa diaplikasikan sahabat ya pada pembuatan pupuk dasar kalau untuk JMS tapi kalau untuk nitrobakter ini sebetulnya belum bisa diaplikasikan sahabat ya ini menunggu muncul aroma seperti aroma balsam atau aroma min baru ini bisa diaplikasikan sahabat nah tapi pada hari ini admin akan gunakan ini sebagai dekomposer atau starter pembuatan POC kohe ayam sahabat nah sahabat ini untuk pembuatan POC kohe ayam kita akan menggunakan starter dari nitrobakter yang kita buat kemarin dengan starter yaitu dengan nitrobakter yang sudah admin buat satu bulan yang lalu sahabat ya Nah kenapa admin menggunakan nitrobakter sebagai dekomposernya karena nitrobakter ini fungsinya memakan amoniak ya bakteri di tripekasi yang makanannya amoniak sahabat nah ini sangat cocok sekali karena pada kohe ayam ini ada amoniaknya dan keuntungan bagi kita adalah kohe ayamnya nanti akan hilang aroma baunya sehingga nantinya pupuk organik cair kita aromanya tidak terlalu bau sahabat bahkan nanti aromanya itu seperti aroma min sahabat khas nitrobakter sahabat ya nah ini juga bisa disebut kita memperbanyak atau kultur nitrobakter sahabat ya karena sejatinya memang nitrobakter ini cocoknya dengan kotoran ayam atau kotoran kambing sahabat nah sahabat tani untuk penggunaannya POC ini bisa diaplikasikan pada fase generatif ya karena menggunakan kohe ayam nah kalau untuk vegetatif menggunakan kohe kambing sahabat nah untuk captionnya tadi itu cukup 10 menit kohe ayam hancur lebur nah ini nantinya akan hancur dalam 10 menit sahabat sebetulnya hancurnya dikocok teman-teman tapi sebetulnya untuk hancurnya ini ini membutuhkan waktu 7-14 hari teman-teman untuk waktu permantesinya nah untuk captionnya tadi itu hanya undangan aja supaya teman-teman mengetahui informasi bagaimana cara membuat POC kohe ayam dengan aroma tidak bau dan cepat ya karena biasanya membuat pepuk organic cherry itu 1 bulan ya tapi kalau menggunakan nitrobakter ini 2 minggu sudah bisa diaplikasikan bahkan kalau untuk punya admin sendiri ya 7 hari admin sudah berani menggunakan POC kohe ayam yang dipermentasi menggunakan nitrobakter ya 7 hari admin sudah berani mengaplikasikan sahabat ya oke sahabat tani kita langsung saja ke proses pembuatannya ya untuk membuat POC kohe ayam 5 liter sahabat nah teman-teman untuk POC kohe ayam ini kita akan menggunakan kotoran ayamnya sekitar 1 kg untuk diencerkan ke jirigen 5 liter jadi nantinya kita punya POC kohe ayam 5 liter teman-teman ya oke teman-teman kita langsung saja ke pembuatannya ya admin akan masukkan dulu ini kohe ayam ke dalam jirigen ini teman-teman ya dengan bantuan ini menggunakan corong ya supaya lebih rapi teman-teman ya musik selamat menikmati 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 selamat menikmati